Si bayangan iblis jelit empat. Apa engkau hendak menjual cincin? Tidak, aku tidak butuh cincin. Karena kata-kata ini diucapkan dengan cukup lantang dan suiin memandang ke arah kedua tangan yang berada di tepi mejanya, si kepala besar itu terkejut dan mukanya berubah merah sekali, apalagi karena terdengar suara ketawa temannya yang kurus, bahkan ada pula suara ketawa dari meja lain, entah siapa. He he, jik to aku, engkau disangka penjual cincin di pasar, haha. Pemuda suji itu merasa malu, akan tetapi dia mengira bahwa wanita cantik di depannya itu tidak sengaja menghinanya, apalagi kini dia sudah berada dekat sekali dengan wanita itu, dan ternyata wanita itu jauh lebih cantik daripada ketika dilihatnya dari jauh tadi. Juga ketika bicara, bibir yang menggeirahkan itu bergerak-gerak manis sekali. Maka, biarpun merasa malu, pemuda berkepala besar itu tidak dapat marah kepada seorang wanita secantik itu. To Anio, aku bukan penjual cincin. Semua ini bukan barang dagangan, melainkan miliku pribadi. Ketahuilah, aku pemuda keluar gaji, merupakan seorang pemuda yang paling kaya raya, paling raya dan tidak ada duanya di kota Tungcu. Aku tidak mengenalmu. Pergilah dan biarkan aku sendiri, suiin berkata. Pemuda itu masih menyeringai. Hehehe, moi-moi, adik, yang manis, harap jangan menjual mahal seperti itu. Marilah, aku sendiri yang mengundangmu untuk duduk makan minum dengan kami semejak. Ataukah aku yang menemanimu di sini? Hei, pelayan, cepat hidangkan arak baru dan semua masakan lezat yang ada di rumah makanmu ini. Dia lalu duduk begitu saja dan berkata kepada suiin. Moi-moi, kalau perlu, rumah makan ini bisa ku beli untukmu, hehehe. Suiin mengerutkan alisnya. Orang ini semakin kurang ajar, pikirnya, tidak lagi menghargainya dengan sebutan to anio, nyonya, melainkan berani menyebut moi-moi yang manis, seolah-olah ia telah menjadi kekasihnya saja. Akan tetapi, karena tidak ingin ribut-ribut, ia masih menahan kesabarannya. Hem, sekali lagi ku katakan. Aku tidak mempunyai urusan denganmu, aku tidak suka menerima undanganmu, tidak suka makan minum bersamamu dan tidak suka engkau makan minum di mejaku ini. Pergilah dan jangan aku kehilangan kesabaranku. Kalimat terakhir sudah bernada keras, dan tanpa disengaja suiin melihat pula pemuda yang berpakaian serba putih itu tersenyum sedikit. Juga tiga orang setengah tua yang duduk di sudut belakang kini memandang ke arah mejanya dengan penuh perhatian. Gemaslah rasa hati suiin. Ulah pemuda kepala besar ini tentu saja telah menarik perhatian orang, dan ia menduga bahwa tentu mereka semua yang berada di rumah makan itu telah memperhatikan dirinya. Sudah kepalang tanggung sekarang, tidak perlu lagi ia menjaga jangan sampai ada keributan. Akan tetapi ia tetap menuangkan lagi semangkok kecil air teh harum yang masih panas mengepul itu dan meniupinya perlahan untuk mendinginkannya sebelum diminumnya sedikit demi sedikit. Si kepala besar itu sungguh tak tahu diri. Dia adalah seorang pemuda kaya raya, dan putra pejabat yang sejak kecilnya telah dimanja orang tuanya dan para hamba sahayanya, sejak kecil apapun yang dikehendakinya terlaksana. Oleh karena itu, setelah dewasa, dia pun menjadi berandalan dan ingin dimanjakan siapapun juga. Dia tidak mengenal takut karena selalu bergelimang kekayaan dan kekuasaan yang membuat semua orang takut kepadanya. Mendengar ucapan suiin, dia mengerutkan alisnya. Apa? Engkau berani menolak ajakanku? Nona manis, jangan sombong engkau. Kalau perlu, aku mampu membeli dirimu, aku mampu membeli seratus orang perempuan seperti engkau. Suiin marah sekali mendengar ucapan itu dan sebelum kalimat terakhir itu habis diucapkan, ia sudah membentak, pergilah tangan yang memegang mangkok kecil berisi air teh panas itu bergerak dan air dari dalam mangkok menyiram ke arah muka pemuda kepala besar. Allah bagi orang yang pernah disiram mukanya dengan air panas baru akan tahu betapa nyerinya ketika air teh yang masih panas itu mengenai mata, hidung dan mulut pemuda kepala besar itu. Selagi dia bangkit dan mengeluarkan teriakan kesakitan, tiba-tiba kaki suiin di bawah kolong meja bergerak, menendang. Des perut itu tertendang dan si pemuda berkepala besar terlempar jauh. Bahkan, tubuhnya melewati meja kosong dan meluncur ke arah meja di mana duduk pemuda berpakaian serba putih yang makan minum seorang diri pula. Melihat betapa hidangan di atas mejanya terancam hancur berantakan, tiba-tiba tubuh pemuda berpakaian putih itu sudah meloncat bangun dan dengan sigapnya dia menjulurkan kedua tangan, menyambar tubuh yang melayang itu dan sekali dia melontarkan, tubuh pemuda kepala besar itu berbelok arah melayang ke arah mejanya sendiri. Berak meja itu pun runtuh dan semua masakan tumpah dan berantakan ketika meja itu tertimpa tubuh si kepala besar. Aduh, awuh, aduh si kepala besar mengaduh-aduh, juga si kurus yang menjadi temannya mengaduh dan menyumpah-nyumpah karena muka dan pakaiannya juga berlepotan kuah masakan. Akan tetapi dua orang teman mereka yang lain sudah dapat berloncatan menghindar dengan gerakan cepat sehingga tidak sampai ikut tertimpa atau tersiram kuah masakan. Tiga orang setengah tua yang sejak tadi melihat, kini saling pandang. Akan tetapi Sui In sudah duduk kembali menuangkan air teh dalam mangkoknya, minum air teh panas seperti tidak terjadi sesuatu. Juga pemuda berpakaian putih tadi nampak masih duduk sambil makan minum, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Padahal, menyambar tubuh yang melayang lalu melontarkan kembali ke arah yang lain membutuhkan kecekatan tangan dan juga tenaga besar. Apa yang diperlihatkan oleh pemuda berpakaian putih itu sesungguhnya bukan apa-apa baginya. Seperti permainan kanak-kanak saja karena dia tentu saja dapat melakukan hal-hal yang jauh lebih sukar daripada sekedar melemparkan tubuh si kepala besar tadi. Pemuda itu, walau nampaknya lemah seperti seorang terpelajar, seorang kongcu, cuan muda, atau seorang siucai, sarjana, sebetulnya adalah seorang yang memiliki nama besar dan kalaupun wajahnya jarang muncul di dunia persilatan dan orang tidak mengenalnya, namun namanya sudah terkenal di empat penjuru. Hampir semua orang di dunia persilatan pernah mendengar namanya yang besar, yaitu nama julukannya. Dia dijuluki orang Pekliongeng, pendekar naga putih, atau disingkat Pekliong, si naga putih, saja karena kemanapun dia pergi, dia selalu berpakaian putih, dan sepak terjangnya seperti seekor naga sakti. Si naga putih atau pendekar naga putih ini bernama Tan Chin Hei, berusia 27 tahun. Wajahnya yang tampan sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia seorang pria yang gembelengan, lebih pantas kalau dia menjadi seorang terpelajar. Sikap dan gerak geriknya juga lembut, tubuhnya sedang saja dan otot-otot yang kuat itu tersembunyi di balik pakaian sehingga tidak nampak dari luar. Pakaiannya yang serba putih amat bersih. Satu-satunya yang membayangkan bahwa dia seorang pria jantan yang kadang beratak keras adalah dagunya yang berlekuk, dan matanya yang kadang mencorong. Biarpun namanya terkenal sekali di dunia persilatan, namun kalau tidak perlu, jarang dia keluar ke dunia Kang Ou. Dia hidup menyendiri di dusun Pat Kwabun tak jauh dari Telaga Siou, di dalam sebuah rumah gedung yang megah dan indah. Dari rumahnya ini saja dapat diketahui bahwa pendekar yang hidup menyendiri itu adalah seorang yang kaya raya. Dan memang benar demikian. Bersama Hek Liyong Lili Kim Chu, Pek Liyong Neng Tan Chin Hek pernah mendapatkan harta karun yang amat besar, tak ternilai besarnya. Mereka membagi dua dan dengan bagian harta karun itu, pendekar naga putih menjadi orang yang kaya raya. Dia seorang duda. Istrinya yang tercinta tewas di tangan penjahat, dan sejak itu, dia tidak pernah mau menikah lagi walaupun kalau dia mau banyak gadis yang akan merasa bangga dan berbahagia menjadi istrinya. Dia tampan, gagah, berkepanda yang tinggi, kaya raya. Jangankan wanita yang belum dikenalnya, bahkan wanita yang pernah bergaul dekat dengannya, yang pernah berenang di lautan asmara bersamanya, tak pernah ada yang berhasil mengikatnya sebagai suami. Tidak, dia tidak mau terikat dalam pernikahan dengan seorang wanita, walaupun dia tidak menolak untuk bercinta dengan seorang wanita yang menarik hatinya, yang bebas, dan yang tahu bahwa dia tidak akan mau menikahinya. Dia pantang mempergunakan kekayaan dan ketampanannya untuk menjatuhkan hati wanita, pantang untuk menjanjikan pernikahan lalu menipunya. Dia hanya mau mendekati wanita yang sudah tahu bahwa dia tidak mau terikat, dan kalaupun mereka berdua bercinta, hal itu dilakukan karena mereka saling merasa suka. Pek Liyongeng Tan Chin He maklum bahwa di dunia persilatan, banyak tokoh pendekar yang mencela sikapnya terhadap wanita itu. Banyak pendekar dan tokoh-tokoh Kang Ou yang menganggapnya sebagai seorang yang matuk ranjang, seorang perayu wanita dan tukang merusak wanita, seorang petualang cinta yang amat berbahaya bagi setiap orang wanita. Namun, dia tidak memperdulikan anggapan orang. Dia sudah meneliti diri sendiri dan tidak menemukan watak seperti yang dikatakan orang terhadap dirinya. Tidak, dia tidak akan pernah memaksa seorang wanita untuk bercinta dengannya, baik memaksa dengan kekerasan atau memikatnya dengan kekayaannya, kepandainya atau ketampanannya. Dia tidak pernah jatuh cinta dalam arti seperti cintanya terhadap mendiang istrinya dahulu. Dia tidak pernah ingin memperistri seorang wanita. Dan hubungannya dengan seorang wanita terjadi karena mereka saling mengagumi, saling tertarik, dengan penuh kesadaran bahwa hubungan itu tidak akan berlanjut ke jenjang pernikahan. Dia tidak pernah menipu. Bahkan tidak jarang dia menjauhkan diri sebelum terjadi hubungan cinta kalau seorang gadis atau seorang janda benar jatuh cinta dan menginginkan menjadi istrinya. Kini empat orang muda itu menjadi marah bukan main. Pemuda berkepala besar dan pemuda kurus yang berpakaian mewah itu adalah dua orang yang merasa diri mereka sebagai kongcu-kongcu, cuan muda, yang harus ditaati semua perintah mereka. Mereka itu putra-putra orang kaya raya yang sejak kecil dimanja dan dituruti semua permintaan mereka. Dua orang kawan mereka adalah tukang pukul mereka yang hidup bagaikan lintah, menempel kepada dua orang muda kaya itu. Kemanapun mereka berdua yang sakunya penuh uang itu pergi, tentu ada saja pemuda-pemuda tukang pukul yang mengikuti mereka sebagai pengawal dan juga sebagai pembonceng berbelanja apa saja. Hajar perempuan itu bentak si kepala besar yang masih mengadu-adu karena mukanya kini seperti udang direbus, kemerahan terkena kuah dan air teh panas. Dia menuding ke arah Cuswiin dengan mata melotot lebar. Ia harus mencium kaki kami untuk minta ampun kata pula si kurus yang juga terkena percikan kuah dan kini dia sibuk membersihkan pakaiannya yang kotor dan basah. Dua orang tukang pukul itu menghampiri Cuswiin dengan sikap mengancam. Cuswiin sudah selesai makan atau memang ia sudah kehilangan seleranya, maka ia bangkit dari duduknya dan menggapai pelayan karena ia ingin membayar harga makanan dan minumannya lalu pergi dari situ secepatnya. Seorang pelayan bergegas datang menghampirinya, akan tetapi dua orang tukang pukul itu mendorongnya sehingga terpelanting. Pergi kau bentak seorang di antara dua tukang pukul itu, yang berjenggot kambing. Orang kedua, yang matanya jeling, berkata kepada Cuswiin dengan nada memerintah. Bocah sombong, hayo cepat berlutut mohon ampun kepada kedua orang kongcu kami, atau engkau ingin aku memaksamu berlutut dia menghampiri dengan sikap mengancam. Berlutut dan cium kaki kedua kongcu kami bentak pula si jenggot kambing. Wajah yang manis itu menjadi merah sekali dan sinar matu yang jeli itu kini mencorong, tanda bahwa Cuswiin marah bukan main mendengar ucapan yang nadanya menghina itu. Aku tidak ingin mencari perkara, akan tetapi kalau kalian tidak cepat pergi dari sini dan menutup mulut kalian yang kotor, terpaksa kalian akan kuhajar katanya. Lembut namun mengandung ancaman. Heiit si matu jeling segera memasang kuda-kuda, kedua kaki terpentang, kedua lutut ditekuk dan pinggulnya menonjol ke belakang, kedua lengan menyelang di depan dada, dengan tangan membentuk cakar. Lagaknya yang digagah-gagahkan itu lucu sekali. Hiat si jenggot kambing juga memasang kuda-kuda, lebih gagah lagi, dengan kaki kiri diangkat dan lutut ditekuk sehingga kaki kiri menempel di samping lutut kanan sedangkan kaki kanan berjungkit, tangan kiri di depan pusar dan tangan kanan diangkat tinggi menuding langit. Seolah-olah dia hendak memainkan ilmu silat yang amat luar biasa tingginya, setinggi langit. Akan tetapi karena dia tidak dapat bertahan lama dengan sebelah kaki berjungkit, maka kaki kanan diturunkan dan kini dia membentuk kuda-kuda dengan kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, kedua tangan terkepal di pinggang, siap untuk menerjang. Melihat lagak mereka, sui-in tersenyum mengejek dan menepiskan tangannya seperti orang mengusir lalat. Sudahlah, kalian badut-badut menjemukan, aku mau pergi ia lalu melangkah dan sama sekali tidak memperdulikan kedua orang yang memasang kuda-kuda dan siap menyerangnya itu. Melihat betapa gadis itu tidak takut menghadapi kuda-kuda mereka yang gagah, dua orang tukang pukul itu marah dan ketika gadis itu lewat di antara mereka, keduanya seperti berlomba lalu menubruk maju, berlomba untuk merangkul gadis itu. Si jenggot kambing merangkul leher, dan temannya si metu jeling merangkul pinggang sui-in membiarkan sampai serangan mereka itu datang dekat, lalu tiba-tiba saja tubuhnya berkelebat cepat ke depan. Dua orang yang sudah yakin akan berhasil menubruk dan merangkul itu, girang sekali. Beres mereka mengaduh karena mereka ternyata saling tubruk dan saling rangkul, bahkan kepala mereka saling bertemu dengan kerasnya. Terdengar suara tertawa bergelak dan yang tertawa ini adalah pekeliong yang tak dapat menahan kegelian hatinya melihat lagak dua orang itu, dan dia pun girang dan kagum melihat kecekatan gadis manis itu. Keparat kau bentak si jenggot kambing sambil mencabut goloknya. Perempuan hina bentak pula si metu jeling dan dia pun mencabut goloknya. Akan tetapi, sui-in tetap tenang, tidak mengeluarkan senjatanya karena darah ini sudah dapat mengukur bahwa dua orang lawannya itu lebih mengandalkan kenekatan daripada kepandaian. Mereka itu seperti dua buah tongkosong yang berbunyi nyaring. Dengan teriakan-teriakan menyeramkan, kedua orang itu kini menggerakkan golok mereka dan menerjang ke arah sui-in, bukan hanya untuk menakut-nakuti, melainkan benar-benar menyerang. Namun, sui-in dengan mudahnya berloncatan mengelak. Dua orang itu mengamuk terus, mengejar kemanapun sui-in meloncat sehingga golok mereka menyambar-nyambar dan merobohkan beberapa buah kursi yang menjadi patah-patah. Melihat ini, pemilik rumah makan itu menjadi panik. Bisa hancur semua perabotnya. Sudah. Sudah, harap jangan berkelahi di sini berulang-ulang dia berteriak. Melihat ini, sui-in merasa kesehan, maka ketika dua batang golok itu menyambar, tubuhnya merendah dan kedua lengannya berkembang, tangannya sudah menotok ke arah siku dua orang penyerangnya. Golok itu terlepas dan pada detik berikutnya, kaki kanan gadis itu terangkat dan dua kali bergerak menendang ke arah perut dua orang lawannya. Kaki itu menendang dengan gerakan cepat dan indah, dua kali bergerak tanpa turun dulu. Nampaknya tendangan itu tanpa tenaga, akan tetapi, begitu mengenai perut si jenggot kambing dan si matu juling, keduanya berteriak kesakitan, dan terjengkang lalu mengaduh-aduh sambil mengelus perut mereka yang mendadak terasa mulas dan nyeri sekali. Kini sui-in melangkah ke arah meja dua orang pemuda kaya itu, tanpa memperdulikan, lagi dua orang bekas lawan yang mengaduh-aduh. Matanya yang jeli itu menatap wajah kedua orang pemuda hartawan itu dengan sinar mencorong. Dua orang pemuda itu berdiri menggigil ketakutan melihat betapa dua orang tukang pukul mereka roboh tak berdaya. Apalagi melihat sinar matu gadis itu, mereka ketakutan dan kedua kaki mereka menggigil, dan ketika sui-in tiba di depan mereka, tak dapat ditahan lagi celana mereka menjadi basah. Melihat ini, sui-in merasa jijik. Tangan kirinya bergerak, dua kali ke arah muka mereka. Plok. Plok tubuh dua orang pemuda hartawan itu terpelanting dan ketika mereka bangkit duduk sambil memegangi pipi yang membengkak dan mulut berdarah karena beberapa buah gigi mereka rontok, gadis itu sudah membayar harga makanan tanpa berbicara lagi, dan melangkah pergi. Pek Liongeng Tan Chin Hei kagum bukan main. Gadis hebat, pikirnya dan dia merasa puas. Kalau lebih banyak wanita seperti gadis berpakaian hijau itu, tentu berkuranglah laki-laki iseng yang suka mengganggu wanita dengan Carrie yang kurang sopan. Dia pun mengenal gerakan wanita itu ketika tadi menghadapi serangan dua batang golok, Carrie mengelak, kemudian tendangan beruntun itu. Gerakan gadis itu mempunyai ciri khas yang datang dari sumber partai persilatan Kunlun Pai. Gadis itu tentu seorang murid Kunlun Pai, pikirnya. Murid yang sudah jadi, sudah matang menurut dugaannya. Tentu saja ini hanya dugaan karena untuk menentukan tingkat gadis itu, dia harus melihat gadis itu bersilat berkelahi sungguh-sungguh, terutama menggunakan ilmu silat tangan kosong dan ilmu pedangnya. Sambil tersenyum dia melihat betapa empat orang pemuda itu merangkak-kerangkak, membayar harga makanan, bahkan membayar pula kerugian yang timbul karena kerusakan meja kursi dan pecahnya mangkok piring akibat perkelahian tadi. Kemudian mereka pergi dari situ, si kepala besar tidak malu-malu menangis dan mengadu-adu karena pipinya bengkak dan banyak giginya sebelah kanan rontok. Akan tetapi, Chin He yang sudah hampir melupakan lagi gadis berpakaian hijau yang liai dan menarik itu, dan hendak melanjutkan makan minumnya, tiba-tiba tertarik melihat sikap tiga orang pria-pria setengah tua yang tadi dia lihat makan pula di meja lain. Dari sikap mereka, dia pun tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang biasa bertualang di dunia persilatan. Akan tetapi tadi dia tidak memperhatikan mereka. Baru sekarang dia menaruh perhatian ketika melihat betapa tiga orang itu bicara bisik-bisik dan kadang menoleh keluar setelah gadis berpakaian hijau tadi meninggalkan rumah makan itu. Alisnya berkerut. Jelas bahwa mereka itu bukan orang-orang lemah, terutama sekali orang yang berusia 50 tahun dan rambutnya sudah berwarna putih semua itu. Pernah dia mendengar akan seorang tokoh sesat yang rambutnya sudah putih semua dan terkenal ahli bermain pedang, julukannya pek mau kwei, setan rambut putih. Inikah orangnya? Dia pun memperhatikan dua orang yang lain. Yang seorang berperut gendut, mukanya ramah akan tetapi matanya bersinar kejam. Orang kedua kurus pendek dengan wajah bengis. Tak lama kemudian, tiga orang ini bangkit dari meja dan membayar harga makanan, lalu bergegas mereka keluar. Chin He melirik ke arah meja mereka. Mereka itu belum selesai makan, akan tetapi mengapa tergesa-gesa pergi? Dan mereka tadi jelas membicarakan si nona baju hijau. Timbul kecurigaannya dan dia pun segera membayar harga makanan lalu melangkah keluar. Di luar masih terdapat beberapa orang yang tadi tertarik melihat keributan yang terjadi dalam rumah makan dan mereka itu kini sedang membicarakan gadis baju hijau dengan kagum. Chin He masih sempat melihat mengepulnya debu bekas kaki tiga ekor kuda itu menuju ke utara, maka dia pun berjalan dengan langkah lebar menuju ke utara. Setelah keluar dari dusun Kim Teng, sebagai seorang yang tinggal di daerah Telaga Si O, tentu saja dia mengenal baik daerah ini dan melihat betapa masih nampak debu bekas kaki kuda mengepul di depan, tahulah dia bahwa tiga orang penunggang kuda itu menuju ke bukit hutan Cemara. Dia tahu bahwa hutan itu sunyi dan jarang dikunjungi orang karena selain di sana tidak terdapat binatang buruan, juga banyak bagian yang berbatu-batu dan tidak mendatangkan hasil apapun kecuali kayu pohon Cemara. Dia pun segera mengerahkan tenaga berlari cepat setelah tiba di jalan yang sunyi, membayangi tiga orang penunggang kuda itu. Kini dia sudah kehilangan tiga orang penunggang kuda karena mereka sudah memasuki hutan di kaki bukit. Chin He yang merasa curiga, terus membayangi, bahkan mempercepat larinya untuk menyusul karena kalau sudah tiba di hutan, dia dapat membayangi dari jarak yang lebih dekat tanpa mereka ketahui. Sementara itu, Sui In setelah meninggalkan rumah makan, segera melanjutkan perjalanannya. Ia ingin mengunjungi susyoknya, paman burunya, yang bertapa di bukit Cemara itu. Susyoknya adalah seorang tokoh Kunlun Pai, dan ia percaya bahwa kalau susyoknya membantu, akan lebih mudah baginya untuk mencari KWI Eng Chu, si bayangan iblis, sampai dapat dan membalas dendam atas kematian suaminya, juga menghentikan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di kota raja selama ini. Ketika Sui In tiba di luar dusun, ia pun menggunakan ilmu berlari cepat menuju ke bukit Cemara. Setelah hampir tiba di kaki bukit, ia merasakan sesuatu yang tidak wajar, yang membuatnya menengok dan ia pun melihat tiga orang penunggang kuda membalapkan kuda mereka. Ia tidak tahu siapa mereka, akan tetapi menduga bahwa tentu mereka itu orang-orang yang hendak membalaskan kekalahan empat orang pemuda kurang ajar yang dihajarnya di rumah makan tadi. Maka ia pun mempercepat larinya dan tibalah ia di hutan Cemara yang mulai dari kaki bukit. Akan tetapi, tiga orang penunggang kuda itu terus mengejar memasuki hutan. Ia menjadi penasaran sekali. Tentu saja ia tidak takut menghadapi mereka, dan kalau mereka itu hendak membela empat orang pemuda kurang ajar tadi, ia akan menghajar mereka pula. Maka, setelah tiba di tempat terbuka, ia berhenti untuk mengasuh dan melihat siapa mereka yang melakukan pengejaran itu. Tiga orang penunggang kuda itu berlompatan turun dari atas kuda mereka ketika melihat bahwa gadis yang mereka kejar sudah berdiri menanti di atas lapangan terbuka, dengan sikap yang gagah dan menantang. Tiga orang penunggang kuda itu sesungguhnya bukanlah tukang-tukang pukul biasa yang hendak membela empat orang pemuda tadi seperti yang disangka oleh Sui In. Sama sekali bukan. Mereka adalah tiga orang setengah tua yang tadi makan pula di rumah makan dan mereka melihat pula ketika Sui In menghajar para pemuda kurang ajar itu. Justeru gerakan gadis itulah yang menarik perhatian mereka dan yang membuat mereka melakukan pengejaran. Gerakan ilmu silat Sui In ketika menghadapi para pemuda jahat tadi mereka kenal sebagai ilmu silat Kunlun Pai. Gadis itu murid Kunlun Pai dan karenanya harus mati di tangan mereka. Atau lebih tepat lagi harus mati di tangan laki-laki berambut putih itu, karena yang dua orang lainnya hanyalah merupakan para pembantunya. Siapakah mereka bertiga itu? Dugaan Pek Liong tadi memang tidak keliru. Pria berusia lima puluhan tahun yang rambutnya sudah putih semua itu adalah Cheong Hu, berjuluk Pek Mau Kwei, setan rambut putih, seorang tokoh sesat kenamaan. Pek Mau Kwei Cheong Hu ini terkenal liai dengan ilmu pedangnya, dan dia pun terkenal jahat dan kejam. Dia tidak pantang melakukan kejahatan apapun asal perbuatan itu menghasilkan keuntungan baginya. Ada pun dua orang temannya juga bukan orang sembarangan, melainkan tokoh-tokoh sesat yang namanya ditakuti orang karena selain kejam, mereka pun lihai sekali. Terutama mereka yang suka mengarungi sungai Wang Ho dengan perahu, tentu akan mengenal nama mereka. Mereka adalah dua orang kakak beradik yang suka membajak di sepanjang sungai kuning, maka nama julukan mereka pun Wang Ho Siang Ho, sepasang harimau sungai kuning. Yang berperut gendut dengan wajah cerah akan tetapi sinar matanya kejam berusia 45 tahun dan bernama Ken Kai, sedangkan yang kurus pendek berwajah bengis adalah adiknya bernama Ken Kui berusia 43 tahun. Melihat Kera, tiga orang itu berlompatan dari atas punggung kuda, Sui In terkejut juga. Ia tahu bahwa tiga orang ini tidak boleh dipandang ringan, tidak seperti dua orang tukang pukul muda yang dihajarnya di rumah makan tadi, maka ia pun bersikap waspada. Ia mulai meragukan sangkaannya setelah mengetahui mereka sebagai tiga orang yang tadi ia lihat makan di restoran itu pula. Kalau mereka ini membela empat orang pemuda yang dihajarnya tadi, tentu mereka sudah bergerak tadi di sana, pikir Sui In. Tidak, mereka mengejarnya tentu karena alasan lain. Akan tetapi ia bersikap tenang saja ketika berdiri berhadapan dengan mereka bertiga. Melihat mereka bertiga itu hanya memandang kepadanya dengan penuh perhatian, sedangkan si perut gendut menyeringai dengan sikap cerewis. Sui In lalu menegur. Mau apa kalian bertiga mengejarku? Pek mau KWI Ciong Hu menggerakkan tangannya. Nona, benarkah dugaan kami bahwa engkau seorang murid kunlunpai? Sui In mengerutkan alisnya. Kalau benar, mengapa? Akan tetapi pria berambut putih itu tidak memperdulikan Sui In melontarkan balastannya penuh tantangan itu. Dan engkau hendak berkunjung ke pondok Giam San. Sui In merasa tidak perlu merahasiakan kunjungannya lagi karena agaknya mereka sudah mengenal susyoknya. Memang aku akan berkunjung ke tempat pertapaan Giam Susyok. Kalian siapakah? Akan tetapi tiga orang itu sudah tertawa bergelak. Hem, engkau murid keponakan Giam San kini kan kai si gendut tertawa. Bagus sekali, kalau begitu engkau harus turut dengan aku. Setelah berkata demikian, tanpa menanti jawaban lagi Kankai sudah menubruk ke depan. Biarpun perutnya gendut ternyata dia dapat bergerak dengan cepat sekali. Sui In cepat mengelak dan ketika lengan kanan si gendut itu masih berusaha meraihnya, ia menangkis sambil mengerahkan tenaga. Plak Kankai mengeluarkan seruan kaget karena lengannya yang tertangkis itu terpental keras, tanda bahwa gadis itu memiliki sin keng yang cukup kuat. Akai, jangan main-main. Cepat selesaikan iya, kita tidak mempunyai banyak waktu. Tiba-tiba pek mau KWI Cheonghu berseru dan mendengar ini, si gendut sudah mencabut pedangnya, lalu tanpa banyak cakap lagi dia pun sudah langsung menerjang dengan ganas. Akan tetapi, melihat lawan menggunakan senjata, Sui In juga, sudah cepat menghunus pedang dan kini ia menangkis dengan gerakan kilat. Teranggak begitu kedua pedang bertemu dan tangkisan itu membuat pedang Kankai terpental, pedang di tangan Sui In sudah meluncur dengan gerakan lingkaran yang amat cepat, menyambar dari samping membabat ke arah leher Kankai. Si gendut ini terkejut dan cepat melempar tubuh ke belakang, lalu berjungkir balik sambil memutar pedang melindungi tubuhnya. Wajahnya berubah agak pucat karena nyaris lehernya putus. Dia menjadi marah dan sudah menerjang lagi dengan dasyat, sama sekali tidak berani memandang rendah lagi. Sui In juga segera memainkan ilmu pedang Kunlun Pai yang amat indah dan kuat. Pedang di tangannya itu berubah menjadi sinar bergulung-gulung dan dari gulungan sinar itu, yang selalu menahan setiap serangan lawan, seringkali mencuat sinar yang merupakan serangan balasan yang cepat dan berbahaya bagi lawan. Dalam waktu 20 jurus saja, Kankai sudah terdesak hebat dan setiap 5 kali serangan lawan dia hanya mampu membalas 1 kali saja. Tentu saja dia mundur terus dan berputar-putar dan jelas bahwa kalau dilanjutkan, tak lama lagi dia pasti akan meroboh menjadi makanan pedang di tangan gadis Kunlun Pai yang lihai itu. Melihat kakaknya terdesak, Ken Kui sudah mencabut pedangnya dan tanpa banyak cakap lagi dia pun sudah terjun membantu kakaknya. Ilmu pedang Ken Kui tidak banyak berbeda dengan kakaknya, maka kini Sui In dikeroyok 2 dan kalau tadi Sui In dapat mendesak lawan, kini ia harus berhati-hati karena setelah dikeroyok, tentu saja keadaan menjadi berubah. Wanita perkasa ini memutar pedangnya melindungi diri, akan tetapi kini serangan 2 orang itu lebih cepat dan lebih sering dibandingkan serangan balasan yang dapat ia lakukan. Pek mau KWI Cheonghu menjadi tidak sabar. Tak disangkanya bahwa wanita ini demikian lihainya sehingga dikeroyok oleh 2 orang pembantunya pun agaknya mereka tidak akan mudah memperoleh kemenangan, hem, perempuan yang sombong, terimalah kematianmu bentaknya dan dia pun sudah mencabut pedangnya. Begitu pedangnya dicabut, nampak sinar berkilauan, tanda bahwa pedangnya itu adalah sebuah senjata yang baik dan juga tajam sekali. Pedang itu meluncur dan merupakan segulung sinar terang menyerang ke arah Sui In yang sudah dikeroyok oleh 2 orang, sepasang harimau sungai kuning itu. Cepat dan kuat sekali serangan itu sehingga Sui In menjadi terkejut bukan main karena pada saat itu ia sedang didesak oleh 2 orang pengeroyoknya. Pada saat yang amat berbahaya bagi Sui In, tiba-tiba nampak sinar putih meluncur dari samping. Kering. Ahpek mau KWI Cheong Hu mengeluarkan seruan kaget dan cepat memeriksa pedangnya yang hampir saja terlepas dari pegangannya ketika tadi tertangkis oleh sinar putih itu. Dia merasa lega bahwa pedangnya tidak rusak, akan tetapi alisnya berkerut ketika dia mengangkat muka memandang kepada seorang pria muda yang berdiri di situ sambil tersenyum. Seorang pria muda berpakaian serba putih, pakaian sederhana saja dan tentu dia tidak akan menduga bahwa pemuda itu seorang ahli silat yang lihai kalau saja dia tidak melihat pedang yang bersinar putih dan yang telah membuat pedangnya terpental tadi. Pek Liyongeng serunya dengan matlah, terbelalak. Tan Chin Hei tersenyum, dan engkau tentu Pek Mau KWI Cheong Hu. Pek Liyongeng, selama ini di antara kita tidak pernah ada permusuhan dan jalan kita selalu bersimpang. Harap engkau tidak mencampuri urusan pribadiku kata Pek Mau KWI Cheong Hu. Sementara itu, dua orang kakak beradikan itu masih berkelahi mengeroyok Sui In. Pek Mau KWI, memang jalan kita tidak pernah bertabrakan, akan tetapi sekali ini, secara pengecut sekali kau mengeroyok seorang wanita murid Kunlun Pai dengan dua orang kawanmu. Hal ini tentu saja tidak dapat kubiarkan saja. Aku paling benci melihat laki-laki yang curang dan pengecut. Pek Liyongeng, orang lain boleh takut kepada nama besarmu, akan tetapi aku tidak. Mampuslah Pek Mau KWI Cheong Hu sudah menyerang dengan pedangnya. Serangannya memang hebat dan dia adalah seorang ahli pedang yang sukar dicari tandinya. Akan tetapi sekali ini dia berhadapan dengan si naga putih. Sebelum dia menjadi rekan setia dari Hak Liyong Li, dia sudah merupakan seorang pendekar yang berilmu tinggi, mewarisi ilmu-ilmu kesaktian dari mendiam Pek Ilojin. Apalagi setelah dia memiliki pedang pusaka Pek Liyong Kokiam, pedang pusaka naga putih, dan bersama Hak Liyong Li dia menciptakan ilmu pedang Sin Liyong Kiam Sud. Maka ilmu pedangnya dasyat bukan main. Begitu dia menggerakkan pedang pusakannya, lenyaplah bentuk pedang itu dan yang nampak hanya sinar putih bergulung-gulung yang menimbulkan bunyi berdesing-desing dan angin menyambar-nyambar dasyat, bagaikan seekor naga bermain-main di angkasa. Pek Mau KWI merasa terkejut bukan main. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan semua ilmu pedangnya, memainkan jurus-jurus pilihan, namun tetap saja sinar pedangnya terkurung dan terhimpit oleh sinar pedang lawannya. Masih untung baginya bahwa diam-diam Pek Liyong mengkhawatirkan keselamatan gadis Kunlun Pai itu sehingga perhatian Pek Liyong terpecah, sebagian untuk menjaga kalau-kalau wanita perkasa itu terancam babaya. Hal ini memberi kesempatan kepada Pek Mau KWI untuk meloncat jauh ke belakang. Kita pergi teriaknya kepada dua orang pembantunya. Sebetulnya, Ken Kai dan Ken Kui sudah mulai menghimpit lawannya. Wanita perkasa itu hanya mampu menangkis dan melindungi tubuhnya saja dan kalau dilanjutkan, ia pasti akan roboh. Akan tetapi, mendengar seruan Pek Mau KWI, mereka terkejut. Tadipun mereka sudah cemas mendengar pemimpin mereka menyebut nama Pek Liyongeng. Maka, tanpa banyak pikir lagi, keduanya sudah berloncatan meninggalkan Sui In dan di lain saat, mereka bertiga sudah membalapkan kuda meninggalkan tempat itu. Pek Liyong tidak mengejar, juga Sui In tidak mencoba untuk mengejar. Mereka berdiri saling pandang sejenak, pandang matu yang mengandung kekaguman. Kemudian, Sui In yang teringat bahwa baru saja ia dibebaskan dari ancaman maut, segera mengangkat kedua tangan ke depan dada memberi hormat sambil berkata, Terima kasih atas pertolongan yang diberikan sehingga aku lolos dari ancaman maut di tangan mereka. Pek Liyongeng Tan Chin He tersenyum dan membalas penghormatan itu dengan mengangkat kedua tangan depan dada, Tidak perlu berterima kasih, Nona. Sudah sepatutnya kalau kita saling membantu apabila menghadapi gangguan orang-orang jahat. Aku, aku bukan seorang Nona, Sui In tersipu mendengar ia dipanggil Chio Chia, Nona. Usianya sudah 26 tahun dan ia seorang janda. Pek Liyong masih tersenyum dan kembali mengangkat kedua tangan di depan dada memberi hormat. Ah, maafkan aku, nyonya. Sui In masih tersipu akan tetapi ia pun tersenyum dan menggeleng kepalanya. Aku pun bukan seorang nyonya. Eh, kini Pek Liyong terbelalak bingung. Bukan Nona dan bukan nyonya, apakah ia banci? Aku seorang janda, Sui In cepat menjelaskan. Ah, begitu? Keduanya terdiam. Agaknya pengakuan dirinya sebagai seorang janda itu membuat suasana menjadi canggung. Akan tetapi akhirnya Sui In dapat menguasai hatinya. Ia tahu bahwa pria di depannya itu menjadi rikuh maka tidak berani sembarangan bicara dan harus ia yang lebih dahulu bicara. Ia mengangkat muka. Kebetulan Pek Liyong juga sedang memandang kepadanya sehingga dua pasang metu bertemu, bertaut sebentar lalu Sui In yang membuang pandang matu ke samping sambil memerah muka di luar kesadarannya. Jadi, engkau ini yang dijuluki Pek Liyong yang itu. Namamu sudah terkenal sampai ke kota raja. Ah, hanya nama kosong saja, tidak pantas untuk disohorkan, kata Pek Liyong merendah. Bukan nama kosong. Baru saja aku menyaksikan sendiri betapa hebatnya ilmu pedangmu, Tai Hiap, pendekar besar. Aku sudah mendengar pula nama Pek Mau KW yang kabarnya amat lihai dan ilmu pedangnya amat berbahaya, namun dalam beberapa gebrakan saja, melawanmu, dia telah melarikan diri. Sungguh engkau memiliki kesaktian hebat, Tai Hiap. Wah, engkau membuat aku dua kali malu dan bingung. Engkau tidak mau disebut Nona, juga tidak mau disebut Nyonya, akan tetapi sebaliknya engkau menyebut aku Tai Hiap. Ini tidak adil namanya. Karena malu dan canggung, aku rasanya ingin lari saja. Kalau kita ingin melanjutkan perkenalan ini sebaiknya engkau menyebut aku Tai Hiap saja. Usiaku sudah 27 tahun, tentu jauh lebih tua darimu, maka sudah sepatutnya kalau engkau menyebut Tai Hiap, kakak, kepadaku. Sui In tersenyum. Hatinya gerang bukan main. Dahulu ia sudah mengagumi nama besar Pek Liyongeng. Tadi ketika bertemu di restoran, ia pun damdiam kagum melihat pria ini karena tampan dan jantan, kemudian ia semakin kagum melihat ilmu kepandayan dan sepak terjangnya. Dan kini, bukan saja ia berhadapan dan berkenalan dengan pendekar itu, bahkan ia diperbolehkan menyebut to aku. Ia semakin kagum. Pria ini selain tampan dan gagah, jantan, berkepandayan tinggi, juga ternyata sopan dan amat ramah dan jujur. Baiklah, to aku, akan tetapi engkau pun jangan menyebut aku nona atau nyonya, melainkan si Aumoy, adik perempuan. Usiaku sudah 26 tahun, setahun lebih muda darimu. Ah, tidak mungkin. Apanya, yang tidak mungkin, to aku? Mana mungkin usiamu sudah 26 tahun. Engkau kelihatan tidak lebih dari 20 tahun, kata Pek Liong dengan sikap sungguh-sungguh sehingga wanita itu tersenyum bangga, maklum bahwa pendekar itu tidak sekedar merayu. Sungguh, to aku. Eh, kita ini sudah saling menyebut to aku dan si Aumoy, akan tetapi belum mengetahui nama masing-masing. Aku hanya pernah mendengar julukanmu, belum mengetahui namamu. Aku bernama Cuswiin, to aku. Cuswiin nama yang bagus. Namaku sendiri Tan Chin Hei, In Moi, Adi In. Nah, kita telah berkenalan dan menjadi sahabat. Maukah engkau menceritakan kepadaku mengapa tiga orang itu tadi berusaha mati-matian untuk membunuhmu? Cuswiin menggeleng kepala. Aku sendiri pun tidak tahu mengapa mereka memusuhi aku, to aku. Mereka tadi mengejarku, setelah tiba di sini mereka hanya bertanya apakah aku murid Kunlun Pai. Setelah aku membenarkan, mereka segera menyerangku dan berusaha sungguh-sungguh untuk membunuhku. Mereka pun agaknya mengenal Susyoku Giam San yang bertapa di puncak bukit ini. Susyokmu. Seorang tokoh Kunlun Pai bertapa di bukit ini? Heran sekali, mengapa aku tidak pernah mendengarkan hal itu? Padahal, aku tinggal tidak jauh sekali dari sini. Giam Susyok, Paman Guru Giam, memang bertapa mengasingkan diri dari dunia ramai, maka dia seperti orang bersembunyi dan tidak ada yang tahu. Aneh sekali bagaimana tiga orang itu mengetahuinya dan, ah, jangan-jangan telah terjadi sesuatu dengan Susyok wajah manis itu nampak khawatir sekali. Aku harus cepat melihat keadaannya. Setelah berkata demikian, Suwi Im yang mengkhawatirkan Paman Gurunya segera berlari mendaki bukit. Pek Liyong juga tertarik sekali mendengar bahwa Paman Guru gadis itu bertapa di situ, maka dia pun mengikuti di belakang gadis itu tanpa bicara lagi. Pondok itu sederhana saja, tersembunyi di bawah pohon cemara dan semak belukar tumbuh di sekelilingnya sehingga pondok itu tidak nampak dari bawah puncak. Giam Susyok Suwi Im memanggil beberapa kali di luar pondok. Tidak ada jawaban. Sunyi sekeliling dan perasaan hati wanita itu semakin gelisah. Ia saling pandang dengan Pek Liyong dan pendekar ini memberi isyarat dengan pandang matanya ke arah pintu pondok, Suwi Im mengangguk dan mereka lalu menghampiri pintu pondok, mendorongnya terbuka. Susyok Suwi Im terkejut bukan main melihat Paman Gurunya sudah rebah miring di atas lantai, tanah pondok itu. Ia meloncat masuk diikuti Pek Liyong dan keduanya berlutut dekat tubuh yang menggeletak miring. Dia sudah tewas, kata Pek Liyong dan Suwi Im mengangguk, wajahnya pucat dan matanya terbelalak. Lihat ini, kata Pek Liyong menunjuk ke arah lantai dan ketika Suwi Im memandang sambil mendekatkan mukanya, ia pun melihat betapa dekat tangan yang terkulai itu, di atas lantai tanah, terdapat tulisan. Huruf-hurufnya cukup jelas dan ia membacanya. Pek mau KWI. KWI Eng Chu. Airh, KWI Eng Chu gadis itu nampak terkejut sekali sehingga Pek Liyong cepat bertanya. Siapa itu KWI Eng Chu, si bayangan iblis? Suwi Im memandang dengan kedua mata basah. Aku, aku mencari Paman Justeru, Justeru, karena urusan KWI Eng Chu dan ternyata Paman Guruku telah menjadi korban KWI Eng Chu pula. Gadis itu menangis, teringat akan kematian suaminya dan kini kematian susioknya, Paman Gurunya, padahal tadinya ia mengharapkan bantuan Paman Gurunya untuk dapat membalas dendam kepada KWI Eng Chu. Pek Liyong membiarkan wanita itu menangis sejenak, setelah Suwi Im dapat menguasai dirinya, dia lalu berkata, Sudahlah, In Moi. Susiokmu sudah tewas dan ditangisi bagaimanapun juga, tidak ada gunanya. Jauh lebih baik kalau kita segera mengubur jenazahnya. Suwi Im mengangguk dan Pek Liyong lalu mencari sebuah cangkul di bagian belakang pondok itu, memilih tempat yang baik dan dia pun segera bekerja, menggali lubang kuburan. Dan tak lama kemudian, jenazah Giam San, kakek berusia 60 tahun tokoh Kun Lun Pai itu telah dikubur secara sederhana. Kemudian dia disembayangi secara sederhana pula, tanpa alat sembahyang, hanya dengan berlutut di depan makam dan berdoa di dalam hati, namun dua orang muda itu bersembahyang dengan khidmat. Setelah penguburan selesai, barulah Pek Liyong berkata, Nah, sekarang coba kau ceritakan kepadaku siapa itu KWI Eng Chu dan apa hubungannya dengan kedatanganmu ke sini dan dengan semua peristiwa ini, In Moi. Sui In menarik napas panjang, terkenang akan semua peristiwa buruk yang menimpa dirinya. Aku tinggal di ibu kota, to aku. Selama beberapa bulan ini, di kota Raja timbul peristiwa yang mengegerkan, yaitu dengan terjadinya pembunuhan-pembunuhan gelap terhadap beberapa orang pejabat penting. Tidak ada yang mengetahui siapa pembunuh itu, hanya ada yang melihat bayangan yang bertanduk, seperti iblis. Karena itu maka pembunuh itu hanya dinamakan KWI Eng Chu, si bayangan iblis, tanpa ada yang menduga siapa dia dan di mana seorangnya. Di antara banyak pejabat yang terbunuh itu, termasuk juga suamiku. Ah, suamimu seorang pejabat dan dia pun tewas oleh KWI Eng Chu. Tentu saja Pek Liong terkejut dan kini dia memandang wajah wanita itu dengan perasaan iba. Sui In melihat pandang mata penuh iba itu, maka ia pun berterima kasih dengan senyum kecil. Aku sudah dapat mengatasi peristiwa itu, to aku. Bukan hanya suamiku yang dibunuh, akan tetapi banyak pejabat, bahkan ada pangeran yang dibunuh, pembantu menteri bahkan menteri. Kota Raja menjadi geger, dan aku sendiri setelah itu menjaga keselamatan pamanku, yaitu pembantu menteri pajak, karena setiap orang pejabat tinggi, apalagi yang dekat dengan Kaisar, merasa terancam dan tidak aman. Karena aku ingin sekali menangkap penjahat tukang bunuh itu, maka setelah Paman mendatangkan rombongan pengawal yang cukup tangguh, aku lalu pergi ke sini untuk menghadap Paman Guru Giam San, untuk minta bantuannya bersamaku menangkap dan menghukum KWI Eng Chu di Kota Raja. Selanjutnya, engkau tahu apa yang terjadi di sini, to aku. Ahaha, sungguh malang sekali nasibku. Bagaimana pula susiok yang akan kumintai bantuan, tahu-tahu telah dibunuh orang? Dan apa artinya tulisan yang agaknya sengaja dia tinggalkan di tanah itu? Pek Liong tertarik sekali dan dia pun mengerutkan alis, mengerjakan otaknya yang sehat, yang membuat dia cerdik sekali dan waspada. Baru sekarang dia mendengar tentang pembunuhan-pembunuhan aneh di Kota Raja itu dan biarpun dia tidak suka mencampuri urusan pemerintah, namun peristiwa itu sungguh menarik hatinya. Terjadi kejahatan yang luar biasa beraninya di Kota Raja. Inmui, kalau boleh aku bertanya, bagaimana keadaan dan pendirian mendiang suamimu terhadap Sri Baginda Kasar? Ditanya tentang suaminya itu, Sui In terkejut sekali, karena hal ini tidak pernah disangkanya. Ia memandang dengan matah, terbelalak. Apa, apa maksudmu, to aku? Begini, Inmui, aku ingin mengetahui bagaimana sikap para pejabat tinggi yang terbunuh itu. Karena engkau tentu tidak mengetahui keadaan mereka, maka aku bertanya tentang suamimu. Dia pun ikut pula terbunuh, berarti dia memiliki persamaan atau kepentingan yang sama dengan para pejabat lain yang terbunuh. Nah, aku ingin tahu apakah suamimu itu seorang pejabat yang, maafkan pertanyaanku kalau kasar, apakah dia seorang pejabat yang korup? Secara kontan Sui In menggeleng kepala keras-keras. Sama sekali tidak. Baik pamanku, Ciok Taijin pembantu menteri pajak, dan juga mendiang suamiku, mereka adalah pejabat-pejabat yang jujur dan setia, disiplin dan tidak sudi melakukan penyelewengan demi keuntungan diri pribadi. Pek Liong mengangguk-angguk. Dan bagaimana sikapnya terhadap Sri Baginda Kaisar? Setia sepenuhnya kah? Ataukah ada sesuatu yang membuat suamimu merasa tidak suka akan kebijaksanaan Kaisar? Secara terang-terangan atau secara sembunyi menentang Kaisar? Sui In menggelengkan kepalanya dan kini ia mengerti ke arah mana tujuan pertanyaan Pek Liong, maka ia pun menerangkan. Aku pun pernah melakukan penyelidikan tentang pembunuhan-pembunuhan itu, to aku, dan aku pun sudah menyelidiki tentang sikap mereka yang terbunuh. Suamiku sendiri adalah seorang yang setia dan taat kepada Kaisar. Akan tetapi, yang membingungkan adalah bahwa di antara mereka yang terbunuh terdapat pula mereka yang memperlihatkan sikap tidak cocok dengan kebijaksanaan Kaisar. Jadi, pembunuhan ini jelas bukan berdasarkan pro atau wanti Kaisar. Pek Liong memandang wanita itu dengan kagum. Seorang wanita yang cerdik pula, pikirnya, apakah di Kota Raja sudah ada usaha untuk menyelidiki pembunuhan-pembunuhan itu? Bagaimana dengan Kaisar sendiri? Kaisar sudah memerintahkan semua petugas keamanan untuk melakukan penyelidikan. Namun tanpa hasil. Akan tetapi, sungguh aku tidak mengerti apa hubungan semua pembunuhan di Kota Raja itu dengan pembunuhan terhadap susuok. Tentu ada kaitannya, Inmui. Setidaknya, mereka itu jelas memusuhi Kunlun Pai. Buktinya, setelah mereka tahu bahwa engkau murid Kunlun Pai engkau pun akan mereka bunuh. Tulisan itu menyebutkan dua nama. Nama Pek Mau Kwei sudah jelas. Dia adalah orang berambut putih yang memimpin pengeroyokan terhadap dirimu. Ini berarti bahwa ketika paman gurumu terbunuh, dia mengenal Pek Mau Kwei sebagai seorang di antara pembunuhnya. Melihat tingkat kepandainya, kiranya kalau hanya seorang diri saja Pek Mau Kwei tidak akan mungkin dapat membunuh susuokmu yang tentu lihai sekali. Dalam hal kelihayan ilmu silat, susuok hanya lebih menang sedikit dibandingkan aku, akan tetapi dia berpengalaman dan cerdik, maka aku ingin minta bantuannya untuk menangkap pembunuh di Kota Raja. Lebih lihai dan engkau berarti tidak kalah melawan Pek Mau Kwei. Mungkin dia dikeroyok oleh Pek Mau Kwei bersama dua orang pembantunya itu. Akan tetapi, dia pun menulis nama Kwei Eng Chu. Apakah pembunuh misterius di Kota Raja itu datang pula ke sini, bersama Pek Mau Kwei membunuhnya? Mungkin juga begitu. Sayang aku datang terlambat kata Sui In penuh penyesalan. Pek Liyong menggeleng kepala. Otaknya sudah bekerja karena dia tertarik sekali oleh semua peristiwa yang terjadi, baik di bukit itu maupun di Kota Raja seperti yang dia dengar dari Sui In. Engkau terlambat satu hari, In Moi. Pamanmu itu sudah tewas sedikitnya lima jam yang lalu, akan tetapi melihat luka pedang ditengkuknya, tentu dia sudah diserang orang pada hari kemarin. Dia tentu disangka mati dan ditinggalkan para pembunuhnya, maka dia masih mampu menuliskan nama-nama itu. Dan melihat betapa kita bertemu dengan Pek Mau Kwei pada hari ini, bersama dua orang pembantunya yang lihai pula itu, maka ku rasa yang membunuh pamanmu adalah tiga orang tadi. Kalau dikeroyok tiga, sukar baginya untuk menang. Akan tetapi, mengapa paman guruku menuliskan nama Kwei Eng Chu pula? Itulah yang menjadi rahasianya. Apapun rahasianya itu, jelas bahwa antara Kwei Eng Chu dan Pek Mau Kwei ada hubungan. Jadi, kalau kita hendak menyelidiki tentang Kwei Eng Chu, kita dapat menyelidikinya melalui Pek Mau Kwei. Kita sui In mengangkat muka, memandang dengan sinar mata penuh harap. Pek Liyong mengangguk. Ya, aku akan pergi denganmu, In Moi. Perkara ini amat menarik hatiku. Secara kebetulan saja kita saling melihat di rumah makan itu. Kalau saja tiga orang itu tidak menimbulkan kecurigaanku dengan sikap mereka, tentu aku tidak akan membayangi mereka dan kita mungkin tidak akan saling bertemu kembali. Bukan main girangnya rasa hati Sui In. Ia mencari susioknya untuk membantunya menyelidiki pembunuh suaminya. Susioknya tewas terbunuh orang dan sebagai gantinya, ia mendapat bantuan dari orang yang lebih hebat dan lebih dapat dipercaya daripada susioknya, yaitu Pek Liyongeng Tan Chin Hei. Terima kasih, toh aku. Kalau engkau yang melakukan penyelidikan, aku yakin rahasia pembunuh itu akan terbongkar dan kita akan dapat menangkapnya. Biarpun aku berduka karena kematian Susiok, sebaliknya aku gembira sekali telah mendapatkan engkau sebagai penggantinya untuk membantu aku membalas dendam kematian suamiku. Maaf, In Moi. Kalau aku ingin menyelidiki KWI Eng Chu, hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan balas dendam kematian suamimu, juga bukan sebagai seorang pendekar yang menentang kejahatan lalu membela para pejabat. Aku bukan pendekar, aku seorang manusia biasa yang bebas menentukan jalan hidupku sendiri. Kalau aku sekarang ikut denganmu ke Kota Raja, hal itu adalah karena aku tertarik oleh semua ceritamu tadi, In Moi. Apapun alasanmu, aku girang bahwa engkau suka pergi bersamaku ke Kota Raja, toh aku. Mari kita berangkat ajak wanita itu dengan wajah berseri. Kita singgah dulu di rumahku, In Moi. Tidak jauh dari sini. Aku harus membuat persiapan dan memberitahu orang di rumah. Aih, maafkan. Aku lupa. Tentu saja engkau harus berpamit kepada keluargamu, kata Sui In dan teringat akan hal ini, seri di wajahnya menghilang. Pek Liyongeng Tan Chin Hei tertawa. Hahaha, aku hidup seorang diri di dunia ini, In Moi, sebatang kera, tanpa keluarga. Hanya dengan para pembantu rumah tangga. Kalau aku pergi, aku harus memberitahu mereka agar mereka tidak gelisah. Pula, aku harus membawa bekal dan persiapan. Tapi, toh aku. Seorang pria seperti engkau ini, usiamu sudah cukup dewasa, engkau pandai, engkau gagah perkasa dan wajahmu menarik. Bagaimana mungkin sampai kini masih hidup membujang? Maafkan, bukan maksudku mencampuri urusan pribadimu, akan tetapi seorang pria seperti engkau sudah sepatutnya kalau mempunyai seorang istri yang cantik jelita dan bijaksana, dan mempunyai beberapa orang anak yang mungil dan sehat. Ada bayangan gelap menyelimuti wajah Pekliong, namun hanya sebentar saja, seperti bayangan awan yang lewat. Wajahnya sudah berseri kembali, matanya bercahaya dan mulutnya ramai oleh senyum. Istriku telah meninggal dunia sembilan tahun yang lalu tanpa anak dan sejak itu, aku belum pernah menikah lagi. Ah, engkau, seorang, duda. Siapa sangka wajah suiin berubah merah sekali karena ucapan itu tadi keluar begitu saja di luar kesadarannya dan baru sekarang ia merasa betapa ucapan itu amat tidak pantas keluar dari mulutnya. Untuk menutupi perasaan rikuh dan salah tingkah, ia cepat menyambung, istrimu tentu meninggal dunia karena sakit. Pekliong menggeleng kepala. Seperti juga suamimu, istriku tewas dibunuh orang. Sudahlah, perlu apa kita bicara tentang hal lalu. Mari engkau singgah dulu di rumahku. Tidak begitu jauh dari sini. Menjelang sore, tibalah mereka di dusun Pahit Kwabun. Begitu memasuki pekarangan rumah Pekliong, suiin merasa, kagum bukan main. Tempat itu amat bersih dan terpelihara rapi. Dari pagar temboknya yang tidak begitu tinggi dan dicat merah, sampai pekarangan yang juga merupakan taman terpelihara indah, dengan air mancur di depan di tengah kolam ikan emas, dan ada sebuah harca negap putih di belakang kolam. Beberapa batang pohon membuat tempat itu sejuk dan nyaman, dan hamparan rumput juga terpelihara sehingga merupakan permadani hijau yang menyegarkan mata. Rumah itu sendiri dari luar nampak kokoh. Tidak begitu besar namun indah walaupun tidak nampak mewah dari luar. Dindingnya putih bahkan jendela dari pintunya juga putih, dengan garis-garis tipis merah muda dan kuning. Gentengnya kemarahan. Selamat datang, Tai Hiap. Selamat datang, Nona. Dua orang pria yang berpakaian pelayan namun bersih dan dengan sikap yang gagah, dengan tubuh tegak dan tegap, menyambut mereka dengan salam hormat. Nona ini adalah Cu Li Hiap, menjadi tamu kehormatanku malam ini. Suruh Aliok menyiapkan hidangan yang lezat untuk tamu kita kata Pek Liyong kepada mereka. Maafkan kami, Li Hiap, kata seorang di antara mereka sambil memberi hormat kepada Sui In yang tentu saja merasa rikuh menerima penghormatan sebagai seorang pendekar wanita. Akan tetapi ia hanya mengangguk dan Pek Liyong mempersilahkan ia ikut memasuki rumahnya. Setelah masuk ke dalam rumah itu, Sui In menjadi semakin kagum. Kiranya isi rumah itu berbeda sekali dengan keadaan luarnya. Semua perabot rumah di situ nampak megah dan mewah, juga terpelihara rapi. Sampai lantainya saja mengkilap seperti cermin. Lukisan-lukisan indah, juga tulisan-tulisan indah menghias dinding. Pot-pot bunga terukir naga dan burung hong, berdiri di sudut-sudut terisi tanaman yang segar. Sutera-sutera beraneka warna menutupi lubang-lubang dan bergantungan seperti pelangi. Ruangan-ruangan yang dilaluinya ditata secaranya ini sekali, tidak kalah indahnya dibandingkan istana raja sekalipun. Yang membuat Sui In semakin kagum adalah ketika mereka memasuki setiap ruangan. Pek Liyong selalu memeriksa apakah tombol rahasia menunjukkan bahwa ruangan itu bebas perangkap, jelas bahwa rumah yang indah itu penuh jebakan dan perangkap. Karena ingin tahu ia tanyakan hal ini kepada tuan rumah. Pek Liyong mengangguk, tersenyum. Hidup seperti aku ini selalu diancam bahaya, banyak orang yang pernah ku jatuhkan menaruh dendam dan setiap waktu mereka dapat datang menyerbu ke rumahku. Karena aku tidak suka menggunakan pasukan pengawal, maka aku harus mampu menjaga segala kemungkinan terhadap gangguan dari luar yang datang selagi aku tidur. Ah, menarik sekali, to aku, aku tidak ingin mengetahui alat-alat rahasia di rumahmu ini yang tentu saja harus dirahasiakan, akan tetapi kalau boleh aku ingin melihat bekerjanya satu saja perangkap yang dipasang di ruangan depan itu, ia menuding ke depan, ke sebuah ruangan yang dihias sutra-sutra merah muda. Pek Liyong tersenyum, mengangguk dan berkata dengan suara sungguh-sungguh. Engkau boleh buktikan sendiri, In Moi? Coba kau masuki ruangan itu dengan sikap hati-hati. Engkau seorang penyerbu yang sudah menduga bahwa kamar itu dipasangi jebakan, sehingga engkau boleh berhati-hati sekali, akan tetapi engkau harus memasuki ruangan itu, katakanlah untuk mengambil atau melakukan sesuatu. Sui In mengerutkan alisnya. Akan tetapi, aku tidak mau terancam bahaya maut, to' aku. Pek Liyong menggeleng kepala. Aku belum gila, In Moi? Masa aku akan mencelakaimu? Jangan khawatir, perangkap yang ku pasang di rumah ini bukan untuk membunuh, melainkan untuk membuat orang yang berniat buruk tidak berdaya dan tertawan tanpa melukai atau menyakitinya. Engkau boleh mencabut pedangmu untuk berjaga-jaga, seperti seorang musuh tulen. Sui In menjadi tertarik sekali dan ia pun mengangguk, mencabut pedangnya dan dengan hati-hati menghampiri kamar itu. Bahkan ia merasa gembira karena ia seperti berada dalam suatu permainan yang menarik untuk menguji diri sendiri dan menguji keampuhan alat yang dipasang oleh pendekar naga putih di dalam rumahnya. Dengan penuh kewaspadaan, Sui In menghampiri ruangan itu. Sebuah ruangan duduk yang indah, dengan pintunya terbuka dan lantainya mengkilap, meja kursinya terukir indah di tilami bantalan. Jendela-jendela yang berada di tiga penjuru tertutup, tentu dibuka kalau ada tamu sehingga ruangan yang menembus di sebelah kiri pada sebuah taman itu tentu akan sejuk dan nyaman sekali. Dindingnya yang bersih dihiasi lukisan dan tulisan indah berbentuk syair-syair berpasangan. Dengan pandang matanya yang tajam Sui In mengamati seluruh bagian ruangan itu, mencari-cari tanda adanya pesawat rahasia. Namun semua nampak bersih dan wajar, tidak ada yang mencurigakan. Apakah lantainya yang mampu bergerak dan terdapat lubang sehingga ia akan terperosok ke bawah kalau menginjaknya? Ataukah dari jendela-jendela itu akan keluar senjata rahasia atau asap pemius yang akan membuatnya pingsan? Apakah daun pintu akan menutup sendiri begitu ia memasuki ruangan? Berbagai kemungkinan ini ia perhitungkan ketika akhirnya berindap-indap ia melangkah memasuki ruangan itu dengan pedang di tangan. Selangkah demi selangkah ia memasuki ruangan itu, setiap bagian tubuhnya menegang penuh kesiap-siagaan. Pada langkah kelima, tiba-tiba terdengar suara berderit di belakangnya. Ia cepat menoleh dan daun pintu yang tadi terbuka lebar itu kini tertutup. Titik. Ia melangkah maju lagi dan setelah tiba di tengah ruangan, tiba-tiba saja dari empat sudut ruangan itu menyambar anak-anak panah yang ujungnya berbentuk bola, juga dari atas turun anak panah bagaikan hujan. Sui In cepat menggerakkan pedangnya, diputar melindungi tubuhnya dan semua anak panah runtuh. Setelah runtuh baru nampak olehnya bahwa anak panah-anak panah itu tumpul dan tidak akan melukai orang yang menjadi sasaran. Tiba-tiba saja dari lantai yang mengkilap itu bermunculan tongkat-tongkat panjang yang menyambar-nyambar ke arah kakinya. Sui In meloncat ke atas, dan pada saat itu, kain-kain sutera merah muda yang bergantungan di langit-langit itu bergerak, menyambar-nyambar sehingga mengaburkan pandangan matanya. Dan tiba-tiba saja ia merasa tubuhnya sudah terlibat-libat oleh kain sutera yang panjang dan banyak sekali, seperti tidak ada habisnya dan tahu-tahu tubuhnya sudah tergantung di udara dalam libatan banyak kain sutera, seperti seekor lalat tertangkap di sarang laba-laba. Akan tetapi, Sui In bukanlah wanita lemah. Ketika tadi kain sutera yang tadinya bergantungan sebagai hiasan itu tiba-tiba hidup dan menyambar-nyambar ke arahnya, tubuhnya terlibat-libat, ia sudah cepat membebaskan tangan kanan yang memegang pedang. Kini, biarpun tubuhnya sudah terlibat-libat kain, lengan kanan dan pedangnya masih bebas. Ia menggerakkan pedangnya dan putuslah semua libatan kain sutera dari tubuhnya. Ia terlepas dan jatuh ke bawah. Dengan ilmu meringankan tubuh yang hebat, ia sudah berjungkir balik tiga kali dan turun ke atas lantai dengan selamat dan dalam keadaan berdiri. Akan tetapi, putusnya kain-kain sutera itu menimbulkan bunyi kelenengan nyaring bertubi-tubi dan terdengar dari seluruh penjuru rumah itu. Daun-daun jendela tiba-tiba terbuka dan enam orang pelayan pria pembantu rumah tangga itu sudah berdiri di luar jendela dengan pedang di tangan. Daun pintu yang tadi tertutup sendiri pun terbuka dan Pek Liyong sudah berdiri di ambang pintu dengan tersenyum. Sui In mendapatkan dirinya sudah terkepung di dalam ruangan itu. Pek Liyong bertepuk tangan memuji. Hebat, engkau hebat sekali, Nona. Engkau sudah dapat menghindarkan anak panah, Toya dan bahkan jala kain sutera. Sui In menyarungkan pedangnya dan menarik napas panjang. Ayuh, sungguh ruangan ini berbahaya sekali. Biarpun sudah dapat membebaskan diri dari semua itu, akhirnya aku terkepung di ruangan ini. Ruangan yang satu ini saja sudah begini hebat, apalagi yang lainnya. To'ako, aku mengaku kalah dan menyatakan kagum sekali. Maafkan kalau aku merusak kain-kain sutera merah muda itu. Ah, tidak mengapa, In Moi. Lalu kepada para pembantunya dia berkata, ganti kain-kain sutera itu dengan yang baru dengan warna biru laut. Kemudian dia mengajak Sui In keluar dari ruangan itu dan mempersilahkan janda muda itu ke sebuah kamar. Dia sendiri berhenti di luar pintu kamar. In Moi, inilah kamar tamu untukmu bermalam semalam ini. Besok pagi baru kita akan melakukan perjalanan ke kota raja. Malam ini aku akan membuat persiapan untuk perjalanan besok pagi. Makan malam nanti setelah siap dan engkau akan diberitahu oleh pembantu. Nah, beristirahatlah, In Moi. Setelah berkata demikian, Pek Liyong meninggalkan wanita itu. Sampai beberapa lamanya Sui In berdiri di pintu kamar itu, mengikuti bayangan Pek Liyong sampai lenyap di tikungan. Seorang pria yang bukan main, pikirnya gagah perkasa, berkepanda yang tinggi, tampan dan ganteng, duda dan bebas, ditambah lagi kaya raya dan juga amat sopan. Masuk ke kamar itu pun dia tidak mau. Hatinya semakin tertarik dan dengan muka merah ia mendapatkan kenyataan betapa ia telah jatuh cinta kepada pria muda yang ganteng itu. Betapa ia mengharapkan terjadi suatu mujijat, suatu anugerah dari Tuhan. Ia seorang janda, dan Pek Liyongeng Tan Chin Hei seorang duda. Sudah tepat, bukan? Dan jantungnya berdebar-debar ketika ia memasuki kamar itu. Begitu masuk, hidungnya bertemu keharuman semerbak. Sebuah kamar yang mewah sekali. Ada dupa harum masih mengepul di atas meja, tanda bahwa dupa itu baru saja dibakar oleh pelayan. Kamar itu tidak berapa besar, namun lengkap dan enak sekali. Udaranya nyaman, masuk dari jendela yang menembus taman, dan dari lubang-lubang hawa di atas jendela. Sebuah kamar kecil menyambung kamar itu. Betapa mewahnya. Ketika ia menjenguk ke dalam kamar mandi, tersedia sudah air jernih yang cukup banyak. Setelah menutup pintu kamar, Sui In lalu menyiram tubuhnya dengan air, mandi sekenyangnya sehingga tubuhnya terasa segar kembali, kulit tubuhnya dari muka sampai kaki tangan, menjadi kemerahan karena digosoknya dengan keras sehingga bersih dari debu. Ia telah mengenakan pakaian bersih ketika pinta kamar diketuk dari luar, dan seorang pelayan dengan sikap lorma memberitahu bahwa makan malam telah siap, dan tamu yang dihormati itu dipersilakan datang ke ruangan makan di mana Tai Hiap telah menanti. Ketika Sui In memasuki ruangan makan, Pek Liong bangkit berdiri dan dia memandang kepada wanita itu dengan sinar matukagum. Harus diakuinya bahwa janda muda ini memang cantik manis dan segar bagaikan setangkai bunga mawar di pagi hari, tersiram bon pagi dan bersinar cahaya keemasan matahari. Dengan ramah dia lalu mempersilahkan tamunya duduk berhadapan dengannya, menghadapi sebuah meja. Melihat pandang matukagum itu, Sui In merasa betapa jantungnya berdetak lebih keras dari biasanya. Untuk menenangkan hatinya, ia pun segera bertanya setelah duduk. Sudahkah engkau membuat persiapan, to aku? Dan kapan kita berangkat? Pek Liong mengangguk. Sudah beres semua, In Moi? Besok pagi-pagi setelah terdengar bunyi ayam berkeruyuk, kita berangkat. Sementara itu, dua orang pelayan datang membawa hidangan yang masih mengepul panas. Sui In mencium bau masakan yang lezat dan perutnya memberontak karena memang ia telah merasa lapar. Tidak kurang dari sepuluh macam masakan dihidangkan, kesemuanya terdiri dari masakan yang mewah dan mahal. Mereka berdua lalu makan minum dengan gembira, sambil bercakap-cakap. Sui In sama sekali tidak merasa canggung biarpun pengalaman seperti ini merupakan pengalaman pertama sejak suaminya terbunuh. Makan malam berdua saja dengan seorang pria yang tampan dan gagah. Di dalam rumah pria itu pula. Akan tetapi, sedikitpun ia tidak merasa canggung dan kaku. Hal ini karena sikap Pek Liong yang sopan dan ramah. Memang, kadang-kadang sinar matu yang tajam mencorong itu membayangkan kekaguman, namun kekaguman yang wajar, tidak mengandung kecabulan atau kekurang ajaran yang biasa ia lihat dalam pandang matu kaum pria kalau memandang kepadanya. Setelah makan malam, mereka berjalan-jalan di dalam taman bunga di belakang rumah itu. Juga taman bunga ini, walaupun tidak sangat luas, diatur indah sekali. Di tengah taman, di antara beraneka macam bunga, terdapat sebuah tempat berteduh berbentuk payung, bangunan tanpa dinding, hanya atap yang berbentuk payung dan di bawahnya terdapat enam buah bangku dan sebuah meja. Tempat itu enak sekali. Empat lampu gantung menerangi tempat itu, dan di sana sini, di ujung taman terdapat pula lampu gantung dengan berbagai warna. Suasana amat hening dan indah, semerbak harum bunga memenuhi taman itu. Aduh, bagus sekali taman ini kata sui in memuji. Mari kita duduk di sana. Engkau belum mengantuk, bukan kata pek, kliong dan wanita itu tertawa. Airh, to aku. Baru saja makan kenyang, masa mengantuk dan tidur? Pula, malam baru saja tiba, belum larut. Mereka lalu duduk berhadapan terhalang meja kecil. Suasana sungguh indah dan romantis sekali. Apalagi ketika di langit muncul bulan muda yang memandikan taman itu dengan cahayanya yang lembut. Angin pun lembut sepoi-sepoi bercanda di antara bunga-bunga, membuat udara yang penuh keharuman bunga itu menjadi naman dan sejuk. Suasana yang romantis seperti ini, cahaya bulan yang lembut mengandung daya yang mengairahkan, yang amat kuat mengusik hati muda, menggelitik dan membangkitkan berahi. Hal ini terasa sekali oleh sui in ketika ia duduk dan menikmati keindahan itu, dan setiap kali pandang matanya berhenti di wajah pek, kliong, ia terpesona. Wajah itu nampak demikian ganteng, demikian tampan sehingga hatinya luluh, rindu dendam dan gairahnya bangkit. Kalau saja pada saat itu pek, kliong maju selangkah saja, mengulurkan tangan, pasti ia tidak akan mampu menolak atau mengelak, dan akan terlena dalam pelukan pria itu dengan hati penuh kerinduan. Akan tetapi, pek, kliong sama sekali tidak melakukan uluran tangan. Sama sekali tidak, bahkan pria mengajaknya bercakap-cakap kembali tentang semua peristiwa yang terjadi di kota raja, sehubungan dengan kemunculan si bayangan iblis. Bimbingan ke arah percakapan itu tentu saja membuyarkan keindahan hayal yang muncul dari gairah berakhir tadi, apalagi karena percakapan itu mengingatkan sui inakan semua peristiwa dan malapetaka yang menimpa dirinya. Ia pun tertarik dan setelah mereka bercakap-cakap, ia pun menerangkan dan menceritakan segala hal yang diketahuinya dan yang bertalian dengan pembunuhan-pembunuhan misterius yang dilakukan oleh bayangan yang kemudian dinamakan si bayangan iblis. Waktu berjalan cepat dan tahu-tahu bulan sudah naik tinggi ketika pek, kliong mempersilahkan tamunya untuk tidur. Besok pagi-pagi kita berangkat, maka sebaiknya kalau engkau mengasuh dan tidur di kamar, in moi. Selamat malam dan selamat tidur. Sui in tidak menjawab dan ada perasaan kecewa dan menyesal di dalam hatinya bahwa malam itu ia harus berpisah dari pek, kliong. Muncul kembali kerinduannya akan suatu kemesraan yang sudah lama lepas darinya, lama sebelum suaminya tewas dibunuh orang. Dan ia ingin mendapatkan kemesraan itu dari pek, kliong. Akan tetapi, agaknya sedikit pun pek, kliong tidak menanggapi perasaannya. Berulang tali ia menarik napas panjang penuh kekecewaan dan penyesalan ketika ia melangkah perlahan menuju ke kamarnya, setelah tadi pek, kliong meninggalkannya di taman. Baru setelah ia merebahkan diri di atas pemberingannya, ketika suasana romantis taman bunga bermandikan cahaya bulan itu tidak mempengaruhinya, ia tersenyum. Diam-diam ia berterima kasih kepada pek, kliong yang tidak mempergunakan kesempatan itu untuk merayunya dari menjatuhkannya. Kalau sampai hal itu terjadi, tentu ia akan merasa menyesal sekali kemudian, karena ia sedang bertugas. Tugas mencari si bayangan iblis dan menumpas kejahatan itu sama sekali belum terlaksana. Suaminya tewas di tangan penjahat, juga paman gurunya tewas di tangan penjahat dan penjahat itu agaknya kwe iengcu, si bayangan iblis. Sungguh tidak pantas kalau kini ia bersenang-senang mengumbar nafsu berahi. Selain tidak pantas karena baru saja kematian suaminya, juga tidak patut karena dalam melaksanakan tugas ia hanya mementingkan kesenangan sendiri, membiarkan diri menjadi budak nafsu. Kalau musuh itu telah terhukum, kalau ia sudah bebas dari tugas, hal itu akan lain lagi. Pek Liong, terima kasih, bisiknya tersenyum dan janda muda ini pun terlena dalam kepulasan. Gadis itu cukup manis walaupun tidak dapat dibilang terlalu cantik, bahkan wajah yang nampak membayangkan kebodohan itu tidak akan menarik perhatian pria, walaupun harus diakui bahwa bentuk tubuhnya amat indah. Rambutnya juga nampak kasar dan gerak-geriknya kaku. Juga ia kelihatan takut-takut dan gelisah. Memasuki ruangan-ruangan yang amat indah dari istana itu, ia bagaikan seekor ikan sungai yang kecil dilempar masuk ke dalam samudera. Ia kebingungan, merasa dirinya kecil menghadapi segala kemegahan dan kemewahan itu. Melihat kegelisahan membayang di wajah yang manis dan polos itu, pria berpakaian perwira yang berjalan di sampingnya tersenyum. Akim, jangan takut. Tenanglah. Asalkan engkau pandai membawa diri dan rajin bekerja juga jujur dan taat, tentu engkau akan hidup senang di istana. Sekarang, Hong Hong, Parmai Suri, ingin melihatmu sebagai seorang dayang baru, engkau harus menghadap dan memberi hormat kepada beliau seperti yang sudah kuajarkan tadi. Gadis itu mengangguk-angguk akan tetapi jelas nampak betapa ia gelisah dan ketakutan. Gadis yang jelas sekali kelihatan sebagai seorang gadis dusun yang disebut akim oleh perwira itu bukan lain adalah Heo Leong Lili Kim Chu. Dengan kepandainya menyamar yang hebat, ia sudah dapat menyulap dirinya yang merupakan seorang wanita berusia 25 tahun yang amat cantik. Jelita, manis dan menarik hati, berubah menjadi seorang gadis dusun berusia kurang lebih 20 tahun. Kasar kaku, tidak menarik walaupun cukup manis, dan wajahnya membayangkan kebodohan. Cian Cian Kun sendiri sampai terbalalak dan tertegun ketika pertama kali melihat penyamaran ini, dan merasa yakin bahwa tak seorang pun akan dapat mencurigai seorang gadis dusun bodoh seperti itu. Perwira yang berjalan di sampingnya dalam ruangan-ruangan istana itu adalah Kok Cian Kun, Perwira Kok, yang menjabat kepala pasukan pengawal Taikam, orang-orang kebiri, yaitu kenalan Cian Cian Kun dan yang suka menolong Cian Hui untuk memasukkan seorang sana jauh dari dusun menjadi seorang dayang baru di istana. Di istana bagian putri ini, tak seorang pun dari luar diperbolehkan masuk. Hanya keluarga Kaisar yang boleh masuk, dan tentu saja para prajurit pengawal Taikam. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan dari para wanita dalam istana itu, maka sejak dahulu kala sampai saat itu, para petugas pria di istana bagian putri haruslah dikebiri lebih dahulu. Pada saat itu, bukan hanya karena kepandayan saja Liong Li yang kini menyamar menjadi Kim Xiao Hwa atau biasa disebut Akim kelihatan gugup dan gelisah. Akan tetapi memang benar-benar ada kegelisahan di hatinya. Ia telah memasuki istana dengan menyamar, dan ia tahu bahwa bahaya bukan hanya datang dari penjahat yang dinamakan KWI Eng Chu akan tetapi dari satu kekuatan yang mempunyai banyak orang pandai. Dan ia merasa yakin bahwa sarang penjahat itu, atau pimpinannya, pasti berada di istana. Kalau gerombolan penjahat itu berada di luar istana tentu sudah lama diketahui tempatnya oleh Qian Hui yang cerdik dan memiliki banyak matumata. Selain merasa berada di tengah-tengah pihak musuh yang belum diketahuinya siapa. Dan betapa bahayanya bagi dirinya kalau pihak musuh sampai mengetahui bahwa ia Hek Liong Li yang menyamar, juga ia harus berhadapan dengan Hang Hou, Permaisuri, Bu Cektian. Menurut keterangan dari Qian Hui, wanita itu cerdik bagaikan iblis. Ia teringat akan kata-kata pesanan Qian Hui kepadanya ketika hendak berangkat tadi. Berhati-hatilah terhadap Hang Hou, Li Hiap. Ia seorang wanita yang teramat cerdik seperti iblis. Bahkan saat ini boleh dibilang ia yang paling berkuasa di seluruh istana. Hang Xiang, kaisar, sendiri seperti menjadi boneka di tangannya. Ia cerdik dan amat berbahaya. Oleh karena itu, berhati-hatilah engkau terhadap wanita ini. Tentu saja Liong Li tidak merasa takut. Baginya, makin lihai dan makin cerdik orang-orang yang berada di pihak lawan, akan semakin gembira menghadapinya. Yang membuat ia gelisah adalah mengingat betapa dirinya sama sekali tidak berdaya di dalam istana yang besar dan megah itu. Ia merasa seperti seekor lalat memasuki sarang laba-laba. Dan begitu memasuki istana, diterima oleh Kok Chiang Kun, perwira Taikam yang gendut dan agak genit seperti wanita ini membawanya menghadap Hang Hou, wanita yang agaknya bahkan ditakuti oleh Tian Hui itu.